Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Intro Keputusan MA jelas telah mempermalukan Presiden Jokowi Dodo Keputusan Mahkamah Agung atau MA dalam mengabulkan judicial review atas peraturan Presiden atau Perpres nomor 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan, merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia Pasalnya, keputusan tersebut telah menganulir kebijakan pemerintah dalam menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan hingga 2 kali lipat per tahun 2020 ini Ya begitulah, kata Ketua DPP Partai Kirindra Iwan Sumule menyambut baik keputusan Mahkamah Agung yang menilai bahwa aturan kenaikan iuran itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Terlepas dari sambutan baik tersebut, Iwan Sumule juga menggarisbawahi bahwa keputusan MA sangat terang benderang telah membuat pemerintah harus menundukkan kepala di depan rakyatnya sendiri Karena apa? Keputusan Mahkamah Agung ini jelas telah mempermalukan Presiden Jokowi Dodo Jokowi CS dipermalukan Kata Iwan Sumule, lantaran perpres yang mereka buat dianggap asal-asalan Perpres dibuat tanpa ada kajian mendalam mengenai peraturan yang ada di atas-atasnya Ya bisa dianggap sih, perpres itu tidak melalui kajian yang benar, ya enggak? Hal ini pun juga menuai reaksi dari DPR Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Judicial Review terkait dengan peraturan Presiden No. 75 tahun 2019 tentang jaminan kesehatan Dalam putusan tersebut, MA telah membatalkan kenaikan Iwan BPJS per 1 Januari 2020 Dan menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 9, Immanuel Melchiades Lakalena menjelaskan DPR RI menghormati putusan MA Sebagai lembaga di negara hukum, DPR mengikuti aturan yang berlaku Selanjutnya, datanya mereka akan berbicara dengan perintah seperti Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pihak-pihak terkait dengan Iwan ini Putusan MA ini adalah sebuah momentum untuk evaluasi yang mendasar bagi BPJS Kesehatan Dia juga mengungkapkan hal ini harus menjadi bahan evaluasi untuk BPJS Kesehatan mulai dari kepesertaan, pelayanannya, hingga iurannya Karena secara teknis, akan segera dilengkapi oleh BPJS Kesehatan mulai dari bagaimana iuran yang sudah terlanjur masuk Putusan MA untuk mengabulkan Judicial Review terkait iuran BPJS Kesehatan ini bermula ketika ada gugatan GM MA dari pasien cuci darah dan Yodi Martono Wahyunadi Menurut MA, pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan pasal 23A, pasal 28H, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Selain itu juga bertentangan dengan pasal 2, pasal 4, pasal 17, ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional Pasal yang dinyatakan batal dan tidak berlaku berbunyi seperti ini Dalam pasal 34 Ayat 1 Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 Dengan dibatalkannya pasal tadi, maka iuran BPJS kembali ke iuran semula yaitu A. Sebesar Rp25.500 untuk kelas 3 B. Sebesar Rp51.000 untuk kelas 2 Dan C. Sebesar Rp80.000 untuk kelas 1 Pengamat pun juga mengatakan bahwa MA merupakan lembaga yang paham betul Denyut Nadibobre Keputusan MA yang menolak kenaikan iuran BPJS kesehatan dianggap sangat-sangat tepat Peneliti Senior Institut Riset Indonesia Insis, Dian Permata mengatakan Mahkamah Agung dinilai sangat memahami kondisi masyarakat Indonesia Jika iuran BPJS kesehatan dinaikkan Keputusan MA itu berarti lembaga tersebut paham betul Denyut Nadibobre Publik ini sudah jauh-jauh hari menolak kenaikan iuran BPJS terutama di kelas 3 Ucap Dian Permata kepada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 10 Maret Karena kata lulusan magister Universitas Sains Malaysia ini Banyaknya penolakan dari masyarakat Indonesia terhadap kenaikan iuran BPJS kesehatan Dilatar belakangi dengan adanya ketidakmampuan masyarakat soal daya beli Penolakan tersebut sangat mendasar dan ini dilatar belakangi karena ketidakmampuan masyarakat soal daya beli ataupun daya bayar masyarakat sendiri Dengan demikian putusan MA tersebut kata Dian harus menjadi catatan tersendiri bagi pemerintahan Jokowi Dodo Untuk melihat kondisi perekonomian rakyat Indonesia sendiri Putusan mahkamah agung itu sendiri menjadi sebuah catatan bagi pemerintahan Jokowi dan juga Ma'ruf Amin BPJS kesehatan pun akhirnya angkat bicara terkait dengan pembatalan kenaikan iuran yang telah ditolak oleh mahkamah agung BPJS kesehatan sampai saat ini belum menerima salinan putusan dari mahkamah agung terkait dengan pemerintahan yang telah beredar Bahwa mahkamah agung mengabulkan judicial review terkait dengan perpres nomor 75 tahun 2019 Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS kesehatan Iqbal Anas Senin 9 Maret Iqbal juga menambahkan saat ini BPJS kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan mempelajari hasilnya jika sudah diberikan Apabila hasil konfirmasi sudah didapatkan dan teruji kebenarannya BPJS kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku Anggota Komisi 9 DPR Saleh Partonan Daulai meminta pemerintah tidak berupaya untuk mencari rumus-rumus lain agar tetap menaikkan iuran peserta BPJS kesehatan Setelah mahkamah agung membatalkan kenaikan itu Biasanya pun kalau sudah dibatalkan tiba-tiba lah dicari-cari rumus lain untuk tetap menaikkan Menurut kami di Komisi 9 DPR putusan itu sudah final, jangan dinaik-naikkan lagi Begitu kata Saleh Politikus PAN, Partai Amaran Nasional itu juga meminta agar BPJS kesehatan tetap memberikan pelayanan tanpa mengurangi manfaat kepada masyarakat setelah putusan MA itu ada Menurut Saleh juga, rakyatlah yang sesungguhnya menjadi pemilik dari jaminan sosial sehingga manfaat yang sebesar-besarnya harus dikembalikan untuk kesejahterakan rakyat Nanti sama-sama kita pikirkan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi defisit BPJS kesehatan Kalau misalnya memang harus ada perubahan undang-undang, kami di Komisi 9 dan DPR pada umumnya siap mengevaluasi undang-undang yang perlu disempurnakan Begitu katanya Soal kenaikan iuran yang sudah berlaku sejak Januari, Saleh mengatakan putusan MA perlu dilihat kembali Bila putusan tersebut mengikat mundur, membatalkan sejak Januari 2020, maka selisih kenaikan yang sudah dibayarkan masyarakat harus dikembalikan Kalau tidak mengikat mundur, berarti iuran ke depan tidak lagi memperlakukan kenaikan Menurutnya, yang lebih penting adalah minta Mahkamah Agung untuk segera memproses dan menyerahkan salinan putusan tersebut kepada pemerintah Sehingga tidak ada alasan lagi iuran peserta BPJS kesehatan tetap dinaikkan karena mereka belum menerima putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden No. 75 tahun 2019 Tentang jaminan kesehatan Dan dalam putusannya tersebut, MA telah membatalkan kenaikan iuran peserta BPJS kesehatan sejak 1 Januari 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!